Halo teman-teman balik lagi di pabeng channel Oke di video kali ini saya ingin bagian padahal semua Google kamera lagi kita akan tes Google kamera yang terbaru 8.3 dan kita akan pakai konflik dari Pixel 6 Pro jadi seperti apa hasil-hasil foto dan juga video dari Google kamera ini saksikan langsung video berikut ini Oke teman langsung saja guys ini sudah saya lagi download ya Google kameranya ini Google kamera Arnova 8.3 ya kita download konfliknya juga baikin TV kita lihat dulu versi dari g-cam ini ya teman-teman kalau kita izinkan dulu Hai pelajar lebih lanjut nah ini dia ini based on Google kamera 8.3 ya Nah di sini settingannya lumayan banyak kita bisa lihat ini cara untuk menambahkan konfliknya guys kita masuk ke setelan Hai terus kita pilih lanjutan sudah itu kita pilih paling bawah XML konflik dari sini kalian bisa save konflik nih kalian bisa tulis nama kalian boleh kalau sini saya bikin pabeng ya Oke kalau sudah seperti itu kita kembali lagi kita keluarin masuk ke pengelola file dari sini kalian cari dulu konflik yang ingin kalian pindahkan tadi guys tadi saya download Chrome berarti maksudnya di download terus ada di sini ya Pixel 6 Pro ini baikin TV official jangan lupa di subscribe juga ini kita salin atau dipindahkan boleh ke folder Google cam di cam ini ya di sini ada konflik 8 lalu kalian pindahkan ke sini oke kalian lihat tampilannya seperti ini yang saya buat tadi pabeng barusan kalian boleh repress tutup semua seperti ini lalu masuk ke Google kameranya guys Oke kalau sudah seperti ini kalian ketuk dua kali di bagian putih ini kalian cari pixel 6 Pro update Hai Oke seperti ini Google kameranya Google kameranya ada dua versi ada yuk dan juga jpeg ya kalau misalnya handphone kalian support yuk kalian bisa download yang yuk kalau misalnya Google kameranya atau dua apinya belum full itu kalian boleh download yang jpeg Oke langsung saja kita lihat hasil-hasil fotonya nah foto ini kebetulan harinya cerah ya seperti ini hasilnya kita jangan lupa untuk dilap layar kameranya biasanya itu kotor jadi kurang maksimal akan berbeda akan dari yang tadi kalian bisa foto ponemi misalnya saya jangan lupa untuk dilapati tempat itu saya foto landscape dulu ya oke hai lalu kita foto ini pohon selfie ini penting cuy, kalau selfie ini kita aktifkan timer kita lihat hasil-hasil foto yang kita barusan foto selamat menikmati bagi kalian yang ingin download, link yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah kalian tinggal download aja dan kalian bisa coba di handphone kalian kasih dulu video dari saya, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe terima kasih